Ketika ada orang dipanggil ceramah untuk menasihati masyarakatnya, lalu pasang tarif, yaitu sekali undang 15 juta, pastikan dia pasti bukan waliullah. Selanjutnya, salama nafsahu ila yadil qadai rabbihi azzawajalla wa nahiyun nahiyatun anhu bikuliyatihi. Dia sudah tidak memikirkan itu semuanya. Inilah sifat orang yang ingin tegak berdiri, menarik perhatian, menarik simpati makhluk Allah ila babil haqi menuju pintunya Allah. Itulah sifat orang yang mengajak-ngajak manusia untuk meminta kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk menuju pintu Allah. Itu semacam itu. Jadi artinya, boro-boro mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan. Iya, makanya ketika ada orang dipanggil ceramah untuk menasihati masyarakatnya, lalu pasang tarif, yaitu sekali undang 15 juta, pastikan dia pasti bukan waliullah. Itu saja. Paham gak? Setelah ceramah, memang salaman. Kalau sudah salaman, wali juga tidak akan menolak ya. Sudah turun segi dari Allah gitu. Wah ya, ketika dibuka, isinya KTP. Balik lagi gak? Menemui panitia, balik lagi gak? Ya udah, gak usah. Pagi-paginya panitia datang, nyungsep-nyungsep yang tak ampun. Ya, punten salang rogok. Soalnya, amplopnya belinya banyak. Ya kan? Satu uang, di gulung-gulung. Taruh di kantong kiri. Yang satunya lagi, yang satunya lagi, KTP sama amplop kantong kanan. Begitu mau balik pulang, dia sah-sah, regesa-gesa, merokok kantong kanan. Langsung salaman. Jadinya dapatnya apa? KTP. Itu sering terjadi loh. Betul gak? Ada lagi yang dapat gulungan amplop lima. Kosong semuanya. Jadi, amplopnya banyak gitu kan. Di gulung-gulung, taruh kanan. Kan sasah, gugup gitu. Semacam itu. Ya, gak ada masalah. Jadi, artinya begini. Jangan pernah kita merasa hebat dalam berda'wah ini. Gak ada apa-apanya. Kamu yang jadi mubalik-mubalik nih. Yang lagi laris nih. Coba lah sadar diri. Tolong jangan pernah pasang tarif. Ya, niati saja untuk bekerja kepada Allah SWT. Berda'wah menyampaikan kebenaran. Anda bekerja kepada siapa? Kepada Allah. Minta upahnya kepada siapa? Ya, iya dong. Iyakana bodoh, wa iyakana sa'id. Kalau Anda minta upah sama orang lain, berarti Anda bekerja kepada siapa? Pantes gak orang ngasfal jalan, setelah selesai, datang kepada saya, minta dibayar. Gila gak? Saya bilang, kamu apa yang kamu kerjakan? Kok daftar gaji, minta duang, sekian untuk bahara. Kamu kerja? Nah, sepahal jalan kan. Duh, yang nyuruh siapa? Yang nyuruh PO. Ya, silahkan minta sama PO dong. Gimana lagi? Kecuali tukang yang kerja di sini, lagi bangun bikin WC, bikin kamar mandi. Dia, akhir minggu dia minta, Pantes, karena yang nyuruh saya. Jadi Anda keliru. Kalau Anda niatnya beribadah, lalu minta upah, Anda keliru. Baik, jujur-jujuran saja. Ya Allah, aku tidak sedang mengabdi kepadamu. Aku lagi mengabdi kepada diriku sendiri. Dan apapun yang kuberikan kepada manusia, aku harus mendapatkan imbalan dari manusia. Nanti setelah jadi uang, baru uang itu akan kuperlentuhkan mengabdi kepadamu. Itu bagus, mela. Bih dong. Silahkan bertani, silahkan menanam semangka, silahkan dagang sapi, silahkan menanam padi. Ya, hitung-hitungan. Ya betul. Tawar-menawar. Ya, ngitung-icir, dihitung semuanya. Ditagi. Tidak bayar panggil polisi, utang, lunasi. Jelas bisnisnya. Setelah jadi uang, kau manfaatkan untuk kebaikan. Kebaikan. Itu malah bagus malah. Daripada dicampur-aduk-campur-aduk begitu. Jadi jelas. Jadi majikan kamu siapa? Itu jadi persoalannya. Jadi ini kadang-kadang beda tipis. Kelihatan orang itu beribadah, tapi nyatanya lagi mekaya. Betul enggak? Maka itu sedang berusaha. Ada orang kelihatannya seperti beribadah, tapi nyatanya dia sedang cari duit. Ada orang yang mungkin Anda melihatnya orang itu hobud dunia sedang cari duit. Tapi hakikatnya dia sedang beribadah. Di bolak-balik bedanya tipis sekali. Kan itu ada urusan hati. Enggak bisa kita menuduh seseorang. Hanya dengan dugaan tentang isi hati seseorang. Hobud dunia. Iya kan? Zuhud. Ibadah. Munafik. Ketersesatan. Zindik. Kafir. Bidah. Murtad. Itu urusan hati semuanya. Tidak mungkin kamu tahu. Kalau kamu bisa menyebutkan ini kafir, ini murtad. Ketahuilah. Bahwa ketika engkau mengkafirkan orang lain. Kamu sudah kafir sendiri. Murtad. Murtad sendiri. Kenapa? Karena engkau memposisikan dirimu sebagai Tuhan. Yang tahu seluk beluk hati manusia. Betul enggak? Iya kan enggak tahu kok. Enggak tahu. Itu aja. Itu. Itu kan tipis. Benda tipis. Benda tipis. Dari mana saya tahu engkau kafir. Dari mana saya tahu engkau murtad. Itu kan urusan hati kamu. Yang tahu hanya Allah aja kok. Berarti kalau saya mengklaim tahu isi hati kamu. Berarti saya ngelam hebat dong. Ngundaki siapa? Ngundaki gusti. Gusti Allah. Lebih tahu seperti Allah. Kalau tidak pun ya. Bini mah kamu merasa sama seperti Allah juga. Mengetahui isi hati orang lain. Hebat banget ya. Ada orang bisa tahu isi hati orang lain. Jadi makanya berhati-hatilah. Ini dosa-dosa besar. Yang sering kali kita lakukan. Di ujung lidah kita. Sehari-hari. Sehari-hari. Ucapan murtad. Ucapan kafir semacam itu. Sehari-hari. Kita sendiri melakukannya. Kapir-kapir. Dia sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran yang dia tidak sadar. Seorang atasan. Mungkin karena bawahannya salah. Di atasannya marah. Naik pitam. Ngomongnya. Masa depanmu. Ada di ujung penaku ini. Masa depanmu ada di ujung penaku ini. Pernah dengar gak atasnya bilang gitu? Berarti dia bisa menentukan masa depan seseorang. Kalau engkau mengklaim bisa menentukan masa depan seseorang. Siapa anda? Sekalipun anda tidak mengatakan aku Tuhan. Tapi perkataan adalah perkataan Tuhan. Paham? Berhati-hatilah. Jangan sembarangan mengkapir-kapirkan orang. Jangan-jangan. Kamu sudah kapir sendiri. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan. Dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku. Tentu aku sangat gembira sekali. Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.